assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang welcome to my channel this is Jagger online channel Oke dalam video kali ini saya akan menjelaskan yaitu solusi apabila smartphone anda HP Android anda IMEI nya terblokir ya di sini saya menggunakan Samsung Galaxy Note 10 plus 5G apabila IMEI anda terblokir jangan panik ya jangan bingung ada kok beberapa solusinya jadi jangan panik ya gimana sih ciri-ciri kalau IMEI nya terblokir nah biasanya kalau IMEI terblokir LTE nya tidak keluar ya entah itu LTE atau 4G atau 5G datanya tidak keluar jaringannya ya yang ada hanya panggilan darurat saja tidak keluar data jaringannya LTE 5G 4G tidak keluar ya nah lalu bagaimana solusinya ada beberapa solusi dari saya untuk yang pertama Anda bisa memakai kartu perdana Smartfren ya Anda dapat memakai kartu SIM Smartfren karena Smartfren ini beda dari perdana yang lainnya ya seperti Telkomsel 3 itu beda ya kalau Smartfren masih bisa digunakan di HP Android yang IMEI nya terblokir jadi ya silahkan saja kalau memang IMEI nya terblokir tidak keluar jaringannya ya silahkan beli kartu perdana Smartfren seperti itu ya Nah untuk solusi yang kedua Anda bisa mengkoneksikan yaitu dengan WiFi Anda bisa memilih tempat-tempat khusus yang ada hotspotnya ya yang ada hotspotnya tentu di tempat-tempat tertentu ya silahkan Anda koneksikan dengan WiFi dan untuk solusi yang berikutnya tentunya Anda bisa membeli handphone kedua ya handphone kedua untuk dijadikan sebagai hotspot seluler atau penambatan ya Anda bisa melakukan itu yaitu dengan cara membeli HP untuk yang kedua dan dikoneksikan sebagai hotspot dan tersalurkan di HP yang kedua itu nah yang berikutnya Anda bisa membeli MIVI ya MIVI disini saya punya Andromax M2Z dari Smartfren ya tentunya ada banyak sekali merek MIVI yang lainnya tentunya ini bisa menjadi solusi tersendiri apabila IMEI HP anda terblokir ya agak ribet sih memang karena harus membawa dua yang satu HP Android yang satu harus membawa MIVI ya gimana lagi ini terblokir harus ada solusinya solusi diantaranya ya memakai MIVI ya untuk dikoneksikan di HP Android yang IMEI nya terblokir nah itu ya beberapa solusi dari saya ada sih solusi yang lainnya dengan memakai jasa unblock IMEI tapi disini saya tidak merekomendasikan untuk memakai jasa jasa itu ya karena saya sendiri belum pernah IMEI terblokir belum jadi ya memang belum pernah untuk memakai jasa jasa seperti itu ya jadi kalau Anda ingin menggunakan jasa unblock IMEI silahkan pilih jasa yang memang benar-benar terpercaya dan bertanggung jawab biasanya akan muncul di sosmed online shop atau apalah itu ya harus benar-benar mencari yang terpercaya dan bertanggung jawab seperti itu ya dan ada tipsnya apabila Anda ingin membeli HP handphone Android smartphone Android yang versi inter x inter atau HP dari luar negeri kalau ya silahkan ya silahkan pilih seller yang benar-benar bertanggung jawab pilih seller yang benar-benar berpercaya Sehingga HP aman termasuk IMEInya juga 100% aman sehingga tidak ada keraguan untuk membeli handphone x-inter tersebut seperti itu ya jadi kalau pun email anda email HP anda terblokir jangan panik ya jangan bingung ada solusinya seperti yang saya putarakan tadi oke seperti itu ya terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk selalu berikan supportnya berikan like dan subscribe untuk kemajuan dari channel ini oke terima kasih sampai jumpa di video-video yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati